Intro Mencuat perlahan-lahan di akhir tahun lalu Mask merupakan salah satu film terbaik tahun 2021 Dengan presentasi ultra minimalis di sebuah spare room Sebuah gereja yang tengah mempersiapkan Misa esok harinya Mask merupakan debut writer-director Franz Kranz Yang selama ini lebih kita kenal sebagai aktor Gue bisa melihat bagaimana background keaktorannya Memberinya keuntungan penuh untuk memboyong co-worker terbaik Yang saat ini aktif di industri Dan mampu menghidupkan heavy-handed materi ceritanya Yang sangat relevan dan tak berkesudahan di Amerika Serikat Sebuah nuda merah yang ironis Di tengah-tengah konsep kristiani Yang secara dominan mewarnai corak masyarakatnya Tanpa bermaksud menjilak-jilakan agama itu sendiri Namun Kranz berhasil menghadirkan Dan mengimplementasikan ironi tersebut Dengan baik dari setting penceritaan Sinematografi dan tata artistik Tanpa perlu repot-repot secara vulgar Menyebutkannya dalam deretan dialog Meski sejujurnya gue telat menonton film ini Kendati hype-nya sudah lama terbangun Karena akses legal yang mahal dan merepotkan Namun kalian yang saat ini sangat tertarik menonton Dan bahkan sudah menunggu-nunggu sejak lama Mass sudah dirilis secara resmi di Indonesia Melalui klik film Streaming sekarang juga dengan klik tautan Di kolom deskripsi video ini Atau di pojok kanan atas Mass sendiri boleh jadi kepanjangan dari mass shooting Yang memang menjadi nadip penceritaan Mass secara keseluruhan Dua pasangan patah hati dipertemukan Dalam sebuah situasi yang emotionally brutal Dimana putra salah satu pasangan Membunuh putra pasangan yang lain Dalam tragedi penembakan masal di sebuah SMA Bagi yang sama sekali buta terhadap narasinya Atau sama sekali tidak menyaksikan trailernya terlebih dahulu Yang merupakan langkah paling tepat Konteks yang menyatukan pertemuan kedua pasangan tersebut Baru mencuat pada akhir paruh pertama durasi film Mass secara keseluruhan memang sangat nikmat ditonton Dengan informasi seminim mungkin Mengenai plot dan premisnya Bagi yang pernah menonton Carnage atau Twelve Angry Men Presentasi mass sangat bergantung pada performa acting keempat jajaran karakter utamanya Antara lain mantan aktor maja era 80-an Martha Plimpton, Jason Isaac, Ann Dow, dan Reed Burney Kempat, ensemble cast tersebut mampu menghadirkan kompleksitas performa acting yang sangat menuntut stamina dan olah rasa yang sangat menantang Keempatnya hadir saling menguatkan tanpa overshadowing satu sama lain Dalam mendeklarasikan karakterisasi naskahnya yang komprehensif dan ditulis dengan sangat kemilang Begitu juga penyutradaraan Crans yang menghindari semua kekelisean one room drama Dengan menghadirkan karakter-karakternya begitu sehari-hari dan luar biasa dekat Tanpa upaya-upaya yang overly dramatik Mass boleh jadi akan menuai beragam respon Namun kecil kemungkinan mengecewakan siapapun Berkat kekuatan presentasi dan parade actingnya yang patut dipuji Sekali lagi Mass sudah bisa di-streaming di aplikasi dan website klik film Klik langsung tautan yang gue sediakan di pojok kanan atas untuk nonton saat ini juga Jangan lupa klik like dan nyalakan bel notifikasi Boleh setuju boleh tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!